Bulan Ramadan 1445 Hijriah, rutinitas kegiatan sosial tahunan berbagi, santunan anak yatim dan kaum duafa, calik terpilih 2024 yang masih duduk di Dewan DPRD Kota Celgon sebagai Ketua Komisi 1 dari Partai PAN, Mas Duki, melaksanakan gian sosial. Kegiatan ini dilaksanakan Sabtu 6 April 2024 bertempat di Yayasan Gunung Sugi Center. Sebanyak 300 paket sembako, santunan anak yatim dan kaum duafa dibagikan, serta 150 paket sembako untuk tim Dulur Batur Mas Duki. Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD PAN Kota Celgon Alawi Mahmud, Tokoh Agama, dan Masyarakat Gunung Sugi. Mas Duki saat diwawancari Lugas TV mengatakan bahwa momentum ini merupakan tasyakuran pendirian majlis di mana kita memfasilitasi masyarakat Gunung Sugi. Maka dari itu kami mendirikan Yayasan Gunung Sugi Center, yang mana untuk mengakomodir program-program sosial, pendidikan dan kegamaan untuk masyarakat Gunung Sugi. Ungkap Mas Duki. Berikut wawancara kontributor liputan Lugas TV. Media bahwa hari ini saya diundang Pak Mas Duki dalam penyelenggaraan silaturahmi umum dan buka puasa bersama, sekaligus juga dalam rangkaian acaranya berbagi, menyantuni yatim biatu, duafa, dan warga lainnya tentu. Nah, atas nama pimpinan DPD, Pak Anung Kota Cedegon menyambut baik dan bergembira sekali melihatnya bahwa pengabdian di Partai Amanat Nasional senantiasa bisa merangkul komponen masyarakat sekitar untuk menjalani silaturahmi dan berbagi di bulan yang suci ini. Nah, oleh karena itu, sebagaimana juga, apa namanya, rekan-rekan yang lain sudah melakukan, namun memang ada beberapa yang belum dan saya berharap teman-teman PAN ini, khususnya caleg yang terpilih, begitu ya, harus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat setempat pada khususnya. Nah, yakin saja, begitu dengan silaturahmi akan memperlancar perjalanan kita semua. Bu, dengan ibu siapa? Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati, hari ini Ayasat Gunung Suki Center yang diketuai oleh Kang Mas Duki, bagi-bagi santunan ibu. Boleh tahu, pembagainnya apa ibu sih, Bu? Beras, nasi, gula, semua minyak, mie, instan. Bu, ada manfaatnya nggak, Bu, di bulan Ramadan ini? Iya, ada manfaatnya, ini bagi-bagi sembako sama Alhamdulillah, menunggu saja. Ibu, ibu dari mana tadi? Dari Kopo ini. Dari Kopo? Iya. Ibu, harapannya untuk Kang Dewan? Harapannya semoga sehat selalu, tahun depannya bagi-bagi sembako lagi. Boleh. Sampai jumpa di video selanjutnya.